Masih dari Semarang, Saudara, Pejabat Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang menggagalkan penyeludupan 23 paruh burung rangkong gading di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Kota, Semarang. Paruh burung rangkong gading yang termasuk satu walangka tersebut akan diolah menjadi aksesoris. Inilah video amatir saat penyeludupan paruh burung rangkong gading atau yang sering dikenal burung enggang gading dari Kelimantan Tengah yang dipongkar petugas di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Kota, Semarang. Paruh burung rangkong gading merupakan jenis langka dan ditaksir harga barang yang diselundupkan senilai 900 juta rupiah yang dibawa dalam bukusan plastik yang dilakban dan dimasukkan dalam tas punggung. Paruh burung rangkong gading diperoleh dari hutan di kawasan Kelimantan Tengah dan hendak dibawa ke Sulawesi untuk diolah menjadi aksesoris berupa gelang, anting-anting, ataupun gantungan kunci. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1, Semarang, Parlin Robert Sitanggang nyatakan dibongkarnya aksi penyeludupan paruh burung rangkong gading berkat sinerjitas yang baik antara pihak Balai Karantina Pertanian dengan semua pihak di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Khususnya bagian airport security yang mampu mendeteksi adanya komoditas pertanian berupa bahan organik, yakni paruh burung dengan menggunakan mesin X-ray. Burung rangkong itu sebanyak ketiga dan oknongnya atau yang membawa searah apa ini parunya burung ini dan selanjutnya nanti dilakukan penyelidikan terhadap saudara Herman oleh DKSDA. Pelaku penyeludupan diancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman hukuman 2 tahun dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam yang dapat digenaikan hukuman pidana ancaman 5 tahun. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!